Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Miss Wadi Petualangan saya ingin mengajak saudara-saudaraku sobat-sobatku menyelusuri tempat keberadaan lapangan golop yang angker sekali sobatku dan tempatnya sering sekali menampaki warga kampung moho sobat-sobatku dan juga para-para angon-angon lembu ataupun angon-angon kambing sobatku di tempat ini apabila lembunya tidak pulang orang kampung nyariin lembu sampai ke tempat lapangan golop ini di lapangan golop ini ada di pojok paling kiri ujung dari pasar hitam jalan besar Bajambi sobatku nampak sebelah kiri paling jauh itu nampak pohon itu berjejer baris disitulah tempat angkernya lapangan golop ini sobatku maka dari situ sobat-sobatku ikuti terus petualangan saya mari kita selusuri tempat dimana yang angker itu sobatku kita lihat lebih dekat agar supaya kita tahu dimana tempat angker itu tersebut sobat-sobatku oke lanjut lanjut oke sobatku apakah pohon ini yang dikatakan warga kampung moho atau orang yang angon lembu ataupun angon kambing yang angker itu apakah pohon ini dan apakah pohon ini yang angker yang banyak sering sekali warga kampung moho dinampakin mahluk-mahluk asral oke kita selusuri sobatku kita setelah mendapatkan informasi dari warga yang angon kambing sobatku di sekitar inilah tempatnya sobatku tempat yang angker dan sering sekali menampakin warga angon lembu ini sobatku salah satunya adalah mahluk asral kuntilanak sobatku nah inilah tempatnya sobatku kita gak tahu ya sobatku bundukan pemakaman apa tau bundukan bundukan untuk tempat istirahat ini gak tahu kita sobatku ya ada dua ini sobatku apakah kuburan orang-orang puno sobatku apakah kuburan orang-orang Belanda sobatku ya gak tahu ya sobatku ya karena saya pun diberi cuma dikasih tahu tempat yang angker itu di tempatnya disini sobatku nah disana kata warga tersebut yang ada berjejer pohon pohon apa ini sobatku disinilah tempat kuntilanak bersemayam ini sobatku kalau malam orang itu kalau lewat dari sini pasti wajib dia itu dinampakin kuntilanak di tempat ini sobatku mahluk asral kuntilanak sobatku jangan kemana-mana sobatku ikuti terus sobatku kita akan turuni sobatku tempat yang misteri dan sangat angker ini sobatku ya oke lanjut oke sobatku tempatnya ini sangat serem ini sobatku dan arealnya jurangan ini sobatku nah inilah dia jadi di tempat lapangan golop bah jambi ini pertubunan bah jambi yang angker yang sering yang sering menampaki warga makhluk asralnya yaitu di tempat ini sobatku bahkan ada juga pohon rambung merah yang kawin dengan pohon sawit ini sobatku nah itu penampakannya rambung merah kawin dengan pohon sawit sobatku nah disitulah tempatnya mungkin makhluk asral itu bersemayam ini sobatku nah itulah pohon yang sudah lama dia bersemayam dan disitulah tempat kuntilanaknya ya sobatku ya nampak dari gaya pohon itu berayun ya kalau kita lihat dari kacang mata saya disitulah tempat kuncil anaknya bersemayam itu sobatku sangat seram sekali ini sobatku disini apalagi apabila di tengah malam ini sobatku wajib dia hadir di tempat ini kuncil anaknya ini lokasinya sobatku jadi di lapangan golop ini kalau kita lihat dari pasar pasar ritam jalan perkebunan bajambi pas sudut paling kiri nampak itu pohon berjejer sebelah kiri itulah tempatnya ini tempat yang angker di lapangan golop ini sobat-sobatku selamat menikmati nah itulah salah satu warga yang menerangkan tentang keangkeran di tempat ini sobatku dan itulah salah satu warga yang memberikan saya informasi tentang angkernya tempat ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak muda dan bapak-bapak tersebut sobatku tempatnya sangat serem dan sangat angker sobatku aurahnya itu sobatku berbeda dengan yang di tengah lapangan golop sobatku aurahnya itu sangat mistis sekali sobatku tempat ini sobatku ini penampakan penampakan gunungan ini dari dekat kuatku dan juga makhluk asral kuntilanak sering dia duduk di tempat ini sobatku duduk terbang lompat sini lompat yang sini nah disini sobatku nanti dia terbang ke pohon ini sobatku pohon pohon rambung merah atau beringin itu sobatku disinilah tempat dia bergelandungan disini nanti dia saya sekali lompat dia di pohon ini nah itu informasi warga di tempat ini oke sobatku ya memang saya akui juga sobatku tempatnya memang lumayan mantap ini sobatku ya lumayan mantap sangat angker ini sobatku nah di belakang sana itu perkebunan bajambi sobatku pohon sawit masih replanting sobatku nah ini posisinya tapangan golok sobatku nah itu posisi anak muda yang memberikan informasi tentang keangkeran tempat ini sobatku begitu indahnya lapangan golok ini ternyata ada juga tempat yang angker sobatku ya yang banyak sekali makhluk astralnya di sobatku disini salah satunya adalah kuntilanak sobatku kuntilanak disini sobatku ya yang sering dinampak di tempat ini dimana-mana tempat angker itu pasti kebanyakan kuntilanak itu pasti hadir di tempat-tempat angker sobatku ya termasuk di tempat ini sobatku maka dari itu sobat-sobatku tetaplah kita harus waspada selalu istikomah selalu kita mengingat kepada Allah SWT ya sobatku jangan lupa dimanapun kita pergi kita tetap selalu berdoa kepada Allah SWT dan selalu fokus mengingat Allah SWT agar kita tidak dinampakin makhluk-makhluk asral atau dihindarkan dengan hal-hal gaib yang bisa mengejutkan diri kita sobatku ya oke sobatku saya mau pamitin sobatku ya mohon izin mohon maaf apabila ada perkataan saya menyinggung ataupun yang gak enak itu di hati para-para pegemar saya disini saya mohon izin mohon maaf dan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh